Saya waktu itu sebelum pandemi ini, saya kerjanya di restoran. Pas itu, kami di PHK semua. Sekarang saya di rumah tidak bekerja. Pertama saat pandemi COVID, jujur, kira-kira sangat sulit untuk dihadapi. Karena semua kantor kalau tutup, semua diberhenti kerja, baik yang di jalan, bahkan ada yang di kantor pun ada yang di PHK. Besok suami saya berhenti kerja. Dan waktu itu, saya hamil, anak saya yang ini. Jujur, hati manusia rasanya tidak percaya teringung benar-benar itu. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini kami masih ada. Jadi setelah pandemi itu, ya terpaksa kehilangan karena itu ketering di sekolah. Ya, semoga-moga kita juga berhenti sampai sekarang. Walaupun memang sekolah itu sudah buka, tapi untuk jualan nggak bisa. Jadi sampai sekarang belum ada kerjaan. Sementara, ya kayak saya kan, kalau kan suami nggak ada gitu. Jadi anak ada dua, swasta satu, negeri satu. Tapi saya percaya ada Tuhan, Tuhan yang memberi jalan. Kita irit lah namanya kebutuhannya. Kadang, kalau ada ya makan super mie telur. Kayak gitu kalau di sini. Kalau nggak ada kan, kita nggak mungkin masakan. Kita kesama yang lain juga keadaannya sama semua. Karena, ya kalau untuk anak-anak punya susu sih, kalau ada ya dibeli. Kalau nggak ada ya, mau bagaimana ya terpaksa. Kayak bikin air teh biasa. Untuk makanan begini, jujur kayak ada sumbangan begini, ya kami bersyukur. Karena bisa memiliki kebetulan hari-hari begitu. Skenario yang Tuhan miliki atas kita, jauh lebih indah. Mari tetaplah percaya, karena masa depan dan harapan tidak akan pernah hilang. Kalau ketemu sama orang normal, mereka juga nggak bisa komunikasi. Ya kan, jadi ya banyaklah perkumulan mereka tuh sebenarnya berat. Ya, mereka nggak nyambung kalau sama orang normal kan. Yang orang dengan nggak nyambung. Mungkin sama orang tua juga terbatas ya. Lingkupnya sama sedikit. Jadi mereka tuh butuh orang-orang yang normal, orang-orang yang mendengar untuk menolong mereka. Di minggu ini, Tangan Pengharapan juga memberikan masker bagi saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Masker ini didesain khusus untuk saudara-saudara Tungarungu, agar bisa berkomunikasi dengan baik. Total bantuan peduli sesama yang telah disalurkan sampai di minggu ke-93 ini sebanyak. 4.472 bantuan APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas. 52.694 bantuan makanan nasi siap saji. 58.610 bantuan paket sembako. Dan 3.966 bantuan dana tunai. Setiap bantuan ini telah disalurkan ke lebih dari 223 titik lokasi yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer, peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people, leave a better life.